Dua pekan jelang lebaran ada sebanyak 530.079 tempat duduk kereta api jarak jauh pada masa angkutan lebaran mulai 31 Maret sampai dengan 21 April 2024 sudah habis terjual. PT KAI Daup 1 memprediksi puncak arus mudik lebaran akan terjadi pada 8 April atau hamil dua lebaran dengan volume mencapai 40.478 penumpang. Dari total sebanyak 957.138 tempat duduk yang disediakan PT KAI Daup 1 Jakarta di masa angkutan lebaran sebanyak 530.079 tempat duduk pada Sabtu siang telah habis terjual. Ada pun tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, dan Bandung. Manajer Humas KAI Daup 1 Jakarta, Iksvan Hendri Wintoko menyebut bahwa di musim lebaran 2024 PT KAI Daup 1 menambah jumlah perjalanan dari semula 54 perjalanan menjadi 74 perjalanan kereta perharinya. Di mana 39 kereta berangkat dari stasiun Gambir, sementara 37 kereta lainnya berangkat dari stasiun Pasar Senen. Di prediksi puncak arus mudi kelebaran baru akan terjadi pada tanggal 8 April atau hamil dua lebaran, sementara puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 14 April 2024. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok orang-orang yang membeli di tanggal-tanggal favorit cepat habis? Memang di tanggal-tanggal favorit yang bisa saya sebutkan, mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 itu penjualan sudah di atas 90 persen. Makanya kami impo untuk bergeser waktunya setelah lebaran atau tanggal 31 sampai dengan tanggal 3. Untuk arus mudiknya itu terjadi kurang lebih tanggal 8 atau hamil dua. Itu okupansi yang ada terpantau pada data kami itu kurang lebih 40 ribuan sekian untuk arus mudiknya. Dan untuk arus baliknya itu kurang lebih terjadi pada tanggal 14 April 2024, 39 ribu sekian. Dan itu semua data masih bisa bergerak atau... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.